Selamat pagi bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa rencana dari pemerintah Kabupaten Bandung akan membangun Akademi Olahraga di kawasan Sijalak Harupat didukung penuh oleh Komisi 4 DPR RI. Adanya Akademi Olahraga tersebut diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet asal Kabupaten Bandung serta menghentikan praktik pembajakan atlet oleh daerah lain karena sudah dilatih dan dibina sejak usia dini. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Rusdiana mendukung sepenuhnya rencana terkait Pemkap Bandung yang akan membangun Akademi Olahraga di kawasan Stadion Sijalak Harupat. Dibangunnya Akademi Olahraga tersebut akan dirasa besar manfaatnya terlebih untuk peningkatan prestasi olahraga para atlet asal Kabupaten Bandung yang selama ini cukup baik. Selain itu Dadang Rusdiana juga melihat jika Akademi Olahraga tersebut mulai berjalan maka pembinaan dan pelatihan atlet bisa dilakukan sejak usia dini dan yang terpenting dapat menghentikan praktik pembajakan atlet oleh daerah lain yang selama ini sering terjadi di Indonesia. Dukungan tersebut akan dibantu mulai dari pendorongan bantuan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di DPR RI hingga fasilitas peralatan olahraga guna menunjang dan meningkatkan prestasi atlet. Dengan gagasan yang terukur. Selama ini kan setiap pun Bupati X beli atlet dari kota A misalkan. Dan itu jual beli atlet itu menjadi sesuatu yang biasa. Persaingannya tidak siap. Dan itu tidak berpengaruh apapun terhadap produktivitas olahraga, terhadap daya seing olahraga ketika berhadapan misalkan kita di petas regional dan internasional. Makanya gagasan Kabupaten Bandung sama seperti yang pernah dulu dirilis di Banyu Asin. Jadi membuat akademi olahraga yang kemudian kita menghadirkan pelatih-pelatih berkelas internasional para instruktur-instruktur yang handal dan kemudian kita mengkader mulai sejak dini gitu ya. Mereka supaya senang olahraga, berprestasi olahraga, dan kepastian masa depannya. Zetia Prasaca, Bandung TV.